Dan kembali sebelumnya rumah itu sudah diasurinsikan oleh dan si Bronson. Halo guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian? Semua sehat? Sip, mantap. Kali ini gue mau membahas salah satu kisah pembunuh berantai. Kali ini berasal dari Eropa, tepatnya di kota Selbu, Norwegia. Pembunuh berantai ini adalah seorang wanita ya. Nantinya dia terkenal sebagai nama Belle Gunes. Dia ini lahir di kota Selbu, Norwegia pada tahun 1859. Keluarganya saat itu adalah keluarga yang kurang mampu. Karena orang tuanya hanya bekerja sebagai tukang batu. Si Belle Gunes ini mempunyai nama asli. Jadi dia adalah anak bungsu dari delapan bersaudara. Pada saat itu di tengah kesusahan dari ekonomi keluarga dan ekonomi negaranya ya pada saat itu. Dia akhirnya memutuskan untuk bermigrasi ke Amerika. Pada saat itu usia dia baru 22 tahun. Tepatnya dia bermigrasi pada tahun 1881. Nah begitu sampai Amerika, dia langsung melamar berbagai pekerjaan. Dan akhirnya dia diterima sebagai pembantu rumah tangga di kota Shikago. Setelah dia bekerja di sana ya, itu selama 3 bulan kemudian pada waktu dia umur 24 ya. Dia menemukan jodohnya. Jodohnya itu adalah seorang security yang bekerja di Toserba di Shikago itu. Setelah beberapa lama menikah, mereka ini tidak dikaruniai anak. Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk mengangkat beberapa anak gitu ya Pak. Sebenarnya belum bertahun-tahun sih mereka menikah, belum sampai setahun juga gitu. Cuman mungkin udah ngerasa nggak bakal punya anak gitu kali ya. Mereka akhirnya sampai mengangkat tiga orang anak gitu. Hingga kemudian pada tahun 1894, pasangan ini rupanya mempunyai rejeki. Kemudian mereka pun membeli sebuah toko permen. Toko permen itu dibeli dengan harapan akan menunjang perekonomian mereka, bisa maju segala macam kan. Akan tetapi harapan itu adalah harapan yang sirna gitu, mengecewakan. Toko itu ternyata sepi dari pengunjung. Dan itu berlangsung sampai beberapa lama. Hingga kemudian kira-kira 8 bulan sejak dibelinya toko permen itu ya, tiba-tiba toko permen ini kebakaran. Kebakaran hebat semuanya, ludes terbakar. Pada saat itu memang toko permen ini sebelumnya sudah diasuransikan oleh si Belgunes ini. Nah setelah kebakaran, biasakan pihak asuransi terus meneliti ya, apa penyebab kebakaran segala macam kan. Mereka menemukan beberapa kejanggalan. Jadi rupanya toko permen mereka ini seperti ada yang sengaja membakar gitu. Cuman karena waktu itu belum canggih teknologi penyelidikan atau gimana gitu kan. Akhirnya pihak asuransi ini tidak mendapatkan bukti yang menguatkan bahwa toko itu telah dibakar dengan sengaja oleh seseorang. Hingga akhirnya pihak kepolisian pun menetapkan bahwa kejadian kebakaran toko ini murni disebabkan oleh kecelakaan. Sehingga Belgunes pun mendapatkan ganti rugi yang lumayan dari pihak asuransi. Pasca kebakaran itu tepatnya 6 tahun kemudian, pada tahun 1900, kembali terjadi musibah di pasangan ini ya. Kali ini menimpa rumah mereka. Jadi rumah mereka ini tiba-tiba terbakar hebat sampai ludes. Dan kembali sebelumnya rumah itu sudah diasuransikan oleh Belgunes. Hingga terjadilah peristiwa yang sama penyelidikan oleh pihak asuransi dan oleh pihak kepolisian. Sampai kembali lagi tidak ditemukan bukti dan lagi-lagi Belgunes mendapatkan ganti rugi dari asuransi sebesar 2.000 dolar. Yang pada saat itu jumlah yang sangat luar biasa besar. Kemudian pada tahun yang sama, pasangan ini kembali menerima musibah ya. Musibah ini terjadi pada suami dari Belgunes. Tiba-tiba meninggal dunia secara mendadak. Jadi pada saat itu, kan ada pihak kepolisian ya. Pihak kepolisian dan pihak dokter gitu. Yang menyelidiki tentang meninggalnya suaminya ini. Pada saat itu pihak kepolisian ini menanyakan kronologis dari kematian suaminya. Bel ini menjawab bahwa pada saat itu, sepulang dari kerja, suaminya ini mengeluh tidak enak badan, mengeluh kepalanya pusing gitu ya. Sehingga si Belgunes pun mengasih obat yang namanya ada bubuk kina. Jadi bubuk kina ini obat yang pada saat itu dianggap sangat manjur untuk orang-orang yang kepala pusing, nggak enak badan gitu kan. Setelah suaminya mengonsumsi ya, mengonsumsi dari bubuk kina ini, nggak lama kemudian suaminya pun meninggal. Itu kata dari si Belgunes. Nah karena ini menyangkut urusan dari kedokteran gitu ya, akhirnya polisi pun menyuruh bagian dokter kepolisian ini untuk memeriksa jasad dari suaminya Belgunes. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan bahwa dalam tubuh suaminya si Belgunes ini mengandung kandungan morfin yang sangat tinggi. Cuman pada saat itu anehnya ya, kalau menurut gue rada aneh nih, pihak dokter kenapa tidak bercuriga bahwa si Belgunes inilah yang memberi suaminya morfin dengan dosis yang sangat tinggi gitu loh. Dia malah curiganya itu apotiker, tukang apotik itu ya yang tempat dia beli obat itu salah ngasih obat. Bukannya ngasih bubuk kina, tapi malah ngasih morfin gitu loh. Jadi si Belgunes ini dianggap tidak bersalah. Pihak asuransi yang meneliti pun tidak bisa berkata apa-apa lagi kan. Jadi memang suaminya ini sudah diasuransikan juga sebelumnya sama si Belgunes. Akhirnya dia pun mendapatkan klaim atas kematian suaminya ini sebesar 5 ribu dolar. Itu jumlah yang gila-gilaan pada saat itu. Kemudian Belgunes pun akhirnya menjadi seorang janda ya. Pasca satu tahun setelah meninggalnya sang suami ini menggunakan uang dari hasil klaim asuransi itu dia membeli sebidang tanah yang sangat luas tepatnya 48 hektare. Dia membelinya pada tahun 1901. Tanah itu dibelinya di daerah Laporte di negara bagian Indiana. Setahun kemudian setelah si Belgunes ini membeli lahan itu ya dia pun menikah dengan seorang Norwegia yang bernama Peter Gunes. Nah dari pria inilah ya akhirnya si Bel ini mengambil nama belakangnya. Nama dia akhirnya menjadi Belgunes. Tapi pernikahan ini nggak lama. 8 bulan setelah pernikahan mereka sang suami ini meninggal. Pada saat itu polisi kembali menyelidiki dan lagi-lagi pihak asuransi kembali menyelidiki. Karena suami dari Belgunes ini sebelumnya sudah diasuransi jiwakan oleh Belgunes. Suaminya ini meninggal dalam keadaan kepala belakang tengkoraknya ini hancur ya. Pada saat ditanyai oleh kepolisian Belgunes ini dengan nangis, histeris, dengan sedih gitu. Dia bilang bahwa suaminya ini telah meninggal akibat kejatuhan dari mesin gilingan daging. Betok! Kena kepalanya akhirnya pecah gitu. Pada saat itu polisi meneliti memang di badan lainnya, bagian badan lainnya itu nggak ada tanda-tanda kekerasan lain gitu ya. Lebam atau apa itu nggak ada gitu loh. Hanya dari kepala aja. Hingga dari situ akhirnya polisi mempercayai pengakuan dari si Belgunes itu. Dan lagi-lagi pihak asuransi pun tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Karena kan mereka berpatokan dari penyelidikan kepolisian gitu kan. Hingga akhirnya pihak asuransi pun membayar lagi klaim asuransi untuk suami dari Belgunes. Si Belgunes ini dapat duit banyak lagi. Beberapa bulan kemudian setelah kematian sang suami keduanya ini ya, Belgunes ini memasang iklan jodoh. Jadi dia memasang iklan mencari suami baru gitu. Dia mengaku seorang janda biasa saja tapi pintar memasak dan melukis gitu ya. Dan dia juga tidak mematok syarat suami apa gitu yang dia inginkan. Hanya yang dia inginkan adalah orang itu datang untuk membawa uang. Kemudian mereka melangsungkan pernikahan dan selanjutnya hidup bahagia di peternakan ya. Atau di tempatnya si Belgunes ini. Hanya sesimpel itu sebenarnya. Nah setelah beberapa kali dia memasang iklan jodoh. Akhirnya ada beberapa pria yang tertarik. Mereka pun akhirnya berkomunikasi dengan cara pertama itu surat menyurat gitu ya. Surat menyurat. Nah ternyata si Bel ini rupanya adalah seorang wanita yang pintar bersilat tangan gitu ya. Pintar ngegobal di tulisan gitu loh. Sampai akhirnya beberapa pria pun termakan oleh rayuannya dan omongannya gitu ya. Hingga mereka pun datang ke Belgunes. Tapi di surat itu Belgunes juga berpesan bahwa kalau mereka mau datang ke tempatnya orang-orang ini tidak boleh memberitahukan kepada siapapun. Tidak boleh memberitahukan kepada pihak keluarga juga gitu. Jadi menurut Belgunes nanti kita menikah lalu kita bikin kejutan kepada keluarga tentang kabar yang bahagia ini gitu kan. Jadi kedengarannya asik gitu ya. Akhirnya orang-orang pun percaya pria-pria yang datang ke tempat dia itu sama sekali tidak memberitahukan ke siapapun bahwa dia akan ke tempat Belgunes. Kemudian akhirnya mereka pun datang ya. Kalau di hitung-hitungnya ada sekitar 5 orang gitu. Pertama adalah Christian. Dia datang dengan menjual harta tanah dia gitu. Dia menjual 2.000 dolar. Kemudian dengan berbekal uang itu dia pun mengunjungi si Bel. Kemudian ada namanya lagi si John. Si John ini juga menguras tabungannya sampai mengumpulkan sejumlah 1.500 dolar. Dia pun berangkat menemui si Belgunes. Kemudian ada lagi namanya George. Si George ini juga begitu. Dia menjual properti dia sampai membawa uang 2.000 dolar. Kemudian ada lagi si Ole sama si Emil. Mereka menguras tabungan mereka. Cuman dapat 1.000 dolar sih. Tapi lumayan pada saat itu ya. Mereka pun langsung berangkat menuju rumah Belgunes. Nah kelima orang ini setelah sampai di rumah Belgunes mereka tidak pernah kelihatan lagi. Jadi begitu masuk rumah terus hilang gitu ya. Pada saat itu para tetangga itu ada yang ngeliat ya. Ada beberapa yang ngeliat gitu. Pria-pria yang datang ke rumah Belgunes ini. Cuman ngakunya Belgunes bahwa pria-pria yang datang itu gak serius gitu. Mereka udah pada pulang lagi gitu ya. Bisa aja kan dibilang pulangnya malam atau subuh gitu kan pada saat tetangga gak ngeliat gitu. Pokoknya 5 orang ini dibilang gak serius dan mereka sudah pulang lagi gitu. Di samping hilangnya pria-pria itu ya sebenarnya dari pihak keluarga si Belgunes ini dia juga kehilangan putri angkatnya. Jadi putri angkatnya itu katanya akan kuliah ke California. tapi gak ada gitu loh. Maksudnya tetangga ini gak ngeliat putrinya pergi kapan. Gak pernah liat balik lagi juga. Kapan gak pernah liat gitu. Pokoknya tau-tau putri angkatnya ini hilang aja seperti itu. Kemudian waktu berlalu sampai tahun 1907 ya. Si Belgunes ini memperkerjakan seorang tukang kayu di rumahnya yang bernama Ray. Nah berjalannya waktu ini si Ray dan Belgunes akhirnya terlibat hubungan hubungan asmara kali ya. Mereka sangat intim gitu berhubungan. Sampai suatu ketika iklan biro jodoh yang disurat kabar dari si Belgunes ini berhasil mendapatkan satu korban lagi yang bernama Andrew. Pada saat itu begitu Andrew datang ke rumah si Belgunes kan si Belgunes ini otomatis bertindak menjaga wibawa dong kepada bawahannya si Ray ini ya. Tapi pada saat itu si Ray ini rada ngelunjak di hadapan si Andrew ini dia rada petantang-petenteng gitu. Akhirnya si Ray pun dimarahin dan diusir dari rumah oleh si Belgunes. Diusir seperti itu Ray ini sangat marah besar kepada si Belgunes dan kepada si Andrew ini kan. Kemudian dia pergi aja dari tempat itu. Kemudian si Belgunes ini gak tahu apa ya yang ada di siasat di otaknya gitu ya. Si Belgunes kemudian melaporkan kejadian ini ke kepolisian. Dia bilang ke polisi bahwa si Ray ini telah mengancamnya akan membunuh dan membakar pertaniannya dan rumahnya. Jadi padahal sebenarnya si Ray itu gak ngomong gitu loh. Tapi gak tahu rencananya apa gitu ya. Pokoknya dia mengancam seperti itulah. Waktu berlalu sampai 27 April 1908. Pada saat itu memang seperti biasa ya si Andrew ini pacarnya yang baru itu tidak terdengar lagi kabarnya gitu loh. Jadi begitu di rumah Belgunes beberapa lama tidak ada kabarnya tidak pernah terlihat keluar tidak pernah terlihat apa-apa lagi tentang dia gitu kan. nah hal ini mulai mencium kecurigaan dari para tetangga. Karena kalau satu kali dua kali tiga kali itu udah parah sih ya. Itu mungkin bisa dimaklumi. Tapi ini sampai beberapa kali sampai yang terakhir si Andrew ini. Si Andrew ini kemana kok aneh ini hilang semua nih cowok-cowok yang ke situ. Sampai suatu ketika orang situ pernah melihat ada keluarga dari Andrew mendatangi rumah dari Belgunes. Nah di entah apa yang mereka obrolkan ya dengan Belgunes ini akan tetapi setelah itu keluarga si Andrew pun akhirnya pergi gitu meninggalkan rumah dari Belgunes. Hingga kemudian kembali lagi nih ke tanggal 27 April 1908 ya rumah dari Belgunes dan pertaniannya itu akhirnya benar-benar terbakar hebat. Habis semua itu rumah dari Belgunes itu sampai akhirnya kepolisian pun datang menyelidiki ya itu rumah dipongkar siapa tahu ada yang selamat atau gimana pokoknya diselidiki si Belgunes ini gak ketemu sampai akhirnya kepetugas polisian menemukan satu hal yang mengejutkan di gudang bawah tanah rumah dari si Belgunes mereka menemukan ada empat mayat tiga mayat anak-anak dan satu mayat wanita dewasa cuman wanita dewasanya ini sudah gak ada kepalanya pada saat itu pihak kepolisian mengira bahwa itu adalah mayat dari si Belgunes gitu cuman belum pasti juga gitu ya karena hanya dugaan awal hingga mereka pun langsung mencari kesekitaran mencari kepala dari si Belgunes itu kan mereka cari sampai gak ketemu sampai akhirnya di belakang rumah mereka mendapatkan ada bagian-bagian badan yang sudah terpotong-potong di halaman belakang rumah dari Belgunes pada saat itu ada pengakuan dari tetangganya si Belgunes jadi memang dia ngaku dia sering disuruh bawa grobak itu ke belakang rumah Belgunes malam hari tapi dia gak tahu gunanya untuk apa cuman disuruh naro grobak terus dia disuruh pergi seperti itu aja gitu ya itu pengakuan dari tetangganya ternyata di tempat yang disebutkan oleh orang itu ditemukan potongan-potongan badan orang kaki tangan dan segala macam itu sampai ada salah satunya yang berhasil diidentifikasi bahwa itu adalah potongan-potongan tubuh dari Andrew lelaki yang terakhir kali korban kontak jodoh itu polisi terus mencari jasad-jasad mungkin yang masih dikuburkan gitu mereka sampai total akhirnya menemukan 12 mayat termasuk mayat-mayat dari para pria-pria yang hilang secara misterius jadi yang datang ke rumah-rumah dia dan mayat dari anak-anaknya yang dibilang kuliah ke California itu tadi jadi itu mayatnya semua sudah berupa potongan-potongan akibat kejadian ini pun akhirnya si Bell Gunas ini ya dijuluki sebagai Black Widow gitu atau apa ya janda hitam gitu cuman akhirnya setelah polisi ini mencari korban-korban terus gitu ya mereka memperkirakan korbannya ini hampir mencapai 40 orang dan itu ditemukan dalam keadaan sudah termutilasi semua gitu sementara itu siapa wanita yang kepalanya tidak ada itu ya mereka kan tadinya memperkirakan bahwa itu adalah Bell Gunas gitu cuman ternyata setelah dicocok-cocokin gitu wanita ini penyebab kematiannya itu bukan karena kebakaran gitu tapi karena meninggal sebelumnya sudah diracun duluan jadi dia sudah diracun baru dipenggal kepalanya seperti itu tapi ini juga masih belum menyimpulkan bahwa itu adalah mayat dari Bell Gunas ya polisi pun menyocokkan lagi gitu sampai ditemukan kesimpulan bahwa itu adalah bukan mayat dari Bell Gunas karena mayat itu lebih pendek dari Bell Gunas dan lebih kurus badannya daripada Bell Gunas hingga ditarik kesimpulan bahwa Bell Gunas telah melarikan diri Bell Gunas tidak meninggal di musibah kebakaran di rumahnya itu ini diperkuat lagi dengan beberapa hal polisi kan menyelidiki lagi soal Bell Gunas ini kan karena dia mulai dicurigai sebagai pelaku diketahui bahwa beberapa hari sebelum terjadinya kebakaran di rumah Bell Gunas Bell Gunas ini sempat menarik tabungan dia dari bank itu seluruhnya sampai habis ditarik semua jadi itu seolah-olah dia mempersiapkan diri untuk kabur gitu ya kemudian tetangganya juga melihat bahwa sebelum kejadian kebakaran itu ada satu perempuan agak pendek dan agak kurus mengunjungi rumah Bell Gunas itu semakin memperkuat dugaan polisi bahwa ini semua adalah sudah disetting atau sudah diatur oleh Bell Gunas untuk dia membuat alibi seolah-olah dia mati dalam musibah itu padahal dia sendiri sebenarnya kabur gitu memang kalau menurut gua ya Bell Gunas ini orangnya cerdas ya pintar gitu karena kan otomatis kejahatan yang dilakukannya itu sudah berlangsung selama bertahun-tahun dan polisi sudah menemukan hampir 40 jenazah itu luar biasa hampir 40 jenazah tidak terendus oleh kepolisian sama sekali gitu dan kalau menurut gua lagi ya dia dari sejak si Ray Ray itu kan yang selingkuhannya tukang kayu itu ya udah di fitnah dia bahwa dia akan mengancam membakar pertaniannya itu sepertinya sudah disetting sama si Bell Gunas bahwa dia memang akan si Bell ini akan membakar pertaniannya sendiri tapi dia sudah membuat alibi seolah-olah ada si Ray ini yang akan membakar gitu biar polisi ini menuduh si Ray pelakunya kemudian beberapa tahun berlalu ya kasus ini akhirnya kan mulai dingin pihak kepolisian tidak bisa menemukan jejak dari si Bell Gunas akan tetapi muncul beberapa laporan dari orang-orang yang mereka bilang bahwa mereka melihat Bell Gunas gitu dan itu tidak dari satu orang gitu ada beberapa orang yang melaporkan bahwa mereka melihat Bell Gunas sepertinya Bell Gunas memang benar-benar masih hidup dan memang sampai sekarang mungkin si Bell Gunas sudah mati sudah tua gitu kan tapi yang jelas sampai sekarang kasus ini tidak terpecahkan tidak terpecahkan Bell Gunas ini apakah benar-benar sudah kabur ataukah dia sudah mati dalam kebakaran menjadi abu sehingga tidak terdeteksi gitu kan tapi kalau menurut gue sih pelakunya semua pembunuhan ini dia dan semua kejadian ini memang sudah disetting oleh dia dan dia benar memang sudah kabur menurut gue sih gitu guys mungkin segitu dulu ya ini kisah yang cukup rumit kalau gue bilang ini karena pelakunya cerdas ya semoga kisah ini dapat mengisi waktu kalian saja terima kasih atas waktu kalian thank you and see you selamat menikmati selamat menikmati